Halo Sobat Dapur Henny semua Jumpa lagi dengan saya Kebetulan hari ini saya lagi panen apokat ya Jadi saya mau Buat es krim apokat Ala Dapur Henny Nah ini bahan yang sudah aku siapkan Ini 2 buah apokat yang sudah masak ya Ini apokat mentega Ini dari kebun sendiri Nah terus Kemudian aku pakai susu cair Full krim, terus kemudian ada Gelatin Nah ada gula pasir, ini aku haluskan Mau tidak dihaluskan pun juga diada apa-apa ya Terus kemudian air putih Terus kemudian ada susu kental manis Nah ini sesuai selera aja Nah ini mau aku blender dulu Nanti apokatnya Dan ini susunya aku campur dulu dengan Gelatin ya, aku masukkan Gelatinnya ke dalam Susu Nah ini dibiarkan dulu Biar agak setengah larut ya Dibiarkan dulu Supaya semuanya Gelatinnya juga larut Nah sisihkan dulu Habis ini Kemudian aku siapkan Untuk memblender Apokatnya Ini kebetulan lagi banyak Apokatnya ya Karena panen Dari kebun sendiri Kita siapkan untuk memblender Biar nanti halus Betul-betul halus ya Kemudian Tambahkan air Biar enggak berat Memblendernya Terus tambahkan Susu kental manis Ini optional ya Untuk jumlahnya ya Susu kental manis itu Karena sesuai dengan selera masing-masing Ada yang suka agak manis Ada yang sukanya Tidak terlalu manis Jadi Opsional aja Untuk jumlahnya Jadi dia harus mengikuti Resep saya Nah kita blender dulu Ini sudah selesai Kita Pindahkan ke wadah Nanti sekalian Buat Nyimpan es krimnya ya Nah sisihkan dulu Nah ini tadi kan Jelatinnya belum larut Semua ya Biar larut sempurna Kita panasin sebentar aja Sampai betul-betul yakin Kalau jelatinnya sudah larut Nah seperti ini Sekarang kita tambahkan gula Jadi tidak sampai Mendidih ya Cukup hangat aja Sampai betul-betul larut Jelatinnya Tambahkan gula Gula juga sesuai selera ya Mau manis Bisa ditambah agak banyak Kalau ini 5 sendok makan ini Saya rasa sudah Sudah pas ya Tidak terlalu manis Juga tidak Kurang Setelah itu Simpan di dalam Freser kurang lebih 1 jam Nah ini setelah Disimpan 1 jam Dalam freser ya Dikeluarkan Kemudian Dimixer Ini bawahnya sudah mulai menggumpal Nah ini sekarang Kita mixer Supaya mengental Mengentalnya itu jadi rapi ya Ini sebagai pengganti dari Whipping cream Karena kalau kita beli whipping cream Kan mahal ya Jadi kita pakai seperti ini aja Nah kalau sudah mengental merata Nah ini kita campurkan Larutan susu dan jelatin Dengan jus apokatnya Kita aduk-aduk Sampai merata Kemudian kalau sudah rata Kita simpan di freser Kurang lebih 2 jam Nah ini setelah 2 jam Kita keluarkan Kemudian Kemudian kita mixer lagi Ini tujuannya Biar nanti es krimnya Jadinya lebih lembut Dan juga padat Kalau tidak dimixer Nanti jadinya seperti es Es biasa Kayak es batu Jadi harus dimixer lagi Sampai rata Sampai minta lagi Nah ini sudah selesai Mixer pertama ya Kita simpan lagi Habis ini Kita simpan lagi Di freser Kurang lebih 2 jam lagi Nah ini setelah 2 jam Kita keluarkan lagi Kita mixer lagi Calon es krimnya ini Seperti tahap pertama tadi Sampai Mengental merata Cukup 2 kali Sudah jadi Sudah bagus Ini tidak perlu berkali-kali Ini sudah rata Selesai Setelah ini Kita simpan lagi Di freser lagi Nah ini saya tutup Plastik kurap Ini opsional saja Tidak usah Ditutup plastik kurap Juga tidak apa-apa Nah saya cuma menghindari Supaya tidak ada Air yang menetes Karena ini kan Tidak terlalu penuh Saya ingin isinya Supaya air itu tidak Air hasil Ini freser itu Tidak menetes nanti Nah baru saya tutup Dengan tutupnya Tutup asli wadahnya ini Nah ini kita simpan Di freser kurang lebih 10 sampai 12 jam Nah ini sudah Selesai 10 sampai 12 jaman Bisa lebih ya Terserah ya Nah ini kita buka Nah ini sudah Beku ya Tapi bukan Bekunya es batu Sudah beku Kita coba Untuk kita Keluarkan ya Es krimnya ya Ini aku pakai Skupe es krim Ini baru pertama Saya menggunakan Skupe es krim Karena saya tidak biasa ya Memakai Skupe es krim Karena untuk video Jadi saya pakai Skupe es krim Biasanya tinggal Saya sendokin saja Nah Kalau kurang bagus Maaf ya Karena tidak terbiasa Juga tidak Tidak pernah Baru kali ini Saya pakai ini Mungkin seperti ini ya Cuma ini Saya jamin Tapilannya itu Benar-benar lembut Dan es krimnya itu Padat Rasanya juga enak Tidak terlalu manis Kalau untuk ukuran saya Ini sudah pas Selesai Kita tutup lagi Bagus bukan Es krimnya Jadi Kita tambah lagi Satu saja Biar lebih menarik Biar tidak ganjil Ini enak banget Wow Enak bukan Kelihatannya Mudah bukan Membuat es krim Kita coba dulu ya Nah Lembut bukan Lembut Padat Dan enak banget Mudah bukan Membuat es krim Apokat Tentara ingin mencoba Silahkan ikuti resepnya Terima kasih Sudah menonton video Dabur Heni Semoga video ini Bermanfaat Dan Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih